Halo semuanya, salam sejahtera buat kalian. Kembali ketemu dengan saya, Sherry, saat ini. Kita akan berbicara mengenai berbahagia di saat adaptasi kebiasaan baru ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti semuanya melalui ujian dan cobaan. Tapi percayalah, kalau kita hidupnya berusaha untuk menjadi orang yang berbahagia, pasti mendapat jalan keluar. Orang belajar dari media sosial, dari Youtube, dari Instagram, dari Facebook, bahkan dari media sosial yang lain. Bagaimana ke depannya kita bisa menjadi orang yang lebih berbahagia menjalankan ibadah kita, menjalankan kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita, atau di tempat kita bekerja. Berbagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang akan mempunyai kerajaan sorga. Berbagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan beroleh kepuasan. Berbagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh juga kemurahan. Berbagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut juga anak-anak Tuhan. Berbagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang akan punya kerajaan sorga. Berbagialah kamu, jika karena Tuhan kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnakan segala yang jahat. Terakhir adalah, Keadaan kita mungkin lagi tidak baik saat ini. Kalau kita mau berbahagia, pertama kita harus mengucap syukur. Kita harus bersyukur dengan keadaan yang ada seperti ini. Kalau kita bangun pagi, kita harus bilang gini, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Dan aku akan bermasmur bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saat kita bisa mengucap syukur, saat kita bisa berterima kasih, bangun di pagi hari pertama kali kita ucapkan seperti itu. Maka sepanjang hari ini kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kita harus mempersembahkan syukur kita itu sebagai korban kepada Tuhan. Dan kita harus membayar nazar kepada yang maha tinggi. Artinya apa? Kalau kita berjalan dengan hati yang mengucap syukur, memendapatkan kebahagiaan, kita harus mempunyai janji. Nazar itu artinya janji. Janji apa? Janji untuk ke depannya memperbaiki hidup ini lebih baik lagi. Komitmen itu yang paling penting. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri mungkin bisa berhasil, tetapi tidak akan langgeng atau tidak akan membawa damai sejahtera atau sukacita. Jadi haruslah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Dia yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita ini. Baik nafas kita ini, baik kesehatan, sampai hari ini kita bisa dilindungi dari penyakit, dari virus atau apapun yang mencoba mengganggu hidup kita. Selanjutnya kita harus lebih lagi punya mezbah, punya doa. Setiap hari kepada Tuhan, Dia Allah yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Besar itu harus kita puji dan kita sembah dengan berdoa. Berdoa artinya apa? Kita harus ada komunikasi sama Dia. Caranya bagaimana? Saya seorang Nasrani, saya punya mezbah setiap pagi, saya punya jam-jam doa setiap hari. Dari pagi sampai malam, saya hidup membangun hubungan dengan Tuhan itu di dalam doa. Tidak usah harus dilihat orang berdoa itu, harus dengan gaya atau dengan apa, tapi cukup di dalam hati kita berdoa. Buat saudara-saudara aku yang di luar Nasrani ada solat lima waktu atau beribadah dengan jam-jam tertentu. Tapi intinya semua harus kita punya jam doa. Sudah kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan untuk apa yang sedang kita hadapi atau yang kita akan rencanakan ke depan. Kalau kita berusaha setiap hari berlaku jujur dan benar menghadapi hidup ini, pasti nanti diberikan yang terbaik. Yang ketiga adalah kita harus berusaha. Karena itu saudara-saudara aku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Kita harus tetap berusaha, berdiri teguh, dan harus giat bekerja dalam segala hal. Jadi kalau kita malas dan tidak mau berusaha, pasti kita tidak akan berhasil. Kehidupan ini seperti anak tangga, saat-saat seperti ini kita mungkin sedang bertahan menghadapi kehidupan. Karena bukannya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah kalau kita mau berusaha, haruslah dengan jujur dan benar. Banyak juga orang yang bermain media sosial menjadi berbahagia dan bersuka cita. Tapi banyak juga orang yang menjadi sedih dan menjadi muram, saudaraku. Karena apa? Karena media sosial ini ada yang dibuat menjadi positif, ada yang juga untuk negatif. Kayak sekarang orang bermesis online, makanan, minuman, terus pakaian. Yang lebih sedih, bermedia sosial banyak orang membuat konten-konten yang kurang baik. Khususnya yang seiman dengan saya. Saya tidak pernah minta di-share, tapi tolong di-share video ini kepada channel-channel yang suka mengadu domba agama. Mereka selalu bilang sebagai apologet, meluruskan atau berdebat. Tapi satu hal yang saya tahu, itu semuanya untuk mencari pengikut, untuk mencari subscriber, untuk mencari adsense. Itu tidak apa-apa, tidak dilarang, karena bermedia sosial orang bebas berbuat apa saja. Tapi tolonglah, jangan pernah mengurusi agama orang lain. Kalau kalian Kristen Nasrani, bahaslah mengenai kitab suci, firman-firman Tuhan. Jangan mengadu domba dengan beralasan untuk mencari apapun. Banyak channel-channel sekarang bukan bidangnya bilangnya meluruskan agama. Terutama yang berhubungan dengan saudara kita agama muslim. Saya ingatkan kepada kalian, kalian bukan hamba-hamba Tuhan bagi saya. Mungkin status kalian itu dokter atau profesor teologi atau apapun namanya. Yesus sendiri mengajarkan, jangan urusin urusan orang lain. Uruslah dirimu sendiri, apakah kalian sudah lebih benar. Ada dua karakter orang yang melayani Tuhan. Ada hamba Tuhan, ada hamba dirinya sendiri. Kalau hamba Tuhan itu pasti tidak akan mengurusi agama orang lain. Yang diurusi adalah umatnya sendiri. Orang Kristen aja banyak yang belum bertobat. Saya akan berbagi pengalaman mengenai firman Tuhan itu kepada sesama. Agama Kristen bukan untuk menyerang agama lain. Oh iya, tapi mereka juga menyerang agama kita. Itu bukan urusan kita. Penghakiman, penilaian itu bukan hak kita. Hak kita adalah kita menjadi terang dan garam. Kita menjadi saksinya Tuhan. Apa yang telah diperbuat dalam hidup kita ini selama kita dipanggil, dipilih untuk melayani. Itu harus berbuah, saudara. Janganlah menguruskan urusan keyakinan orang lain. Uruslah agamamu sendiri. Karena kita diciptakan ini semua setara. Yesus itu mati untuk semua orang di muka bumi ini. Bukan hanya untuk kalian yang menamakan diri. Orang-orang yang suka berbagi apalah, debat-debat, menyerang-nyerang agama orang lain. Kan kita tidak bisa memilih agama waktu kita lahir. Kita berbeda keyakinan, kita berbeda iman. Ya kita terima aja, kita jalankan. Kalau kalian pindah agama dari agama satu ke agama yang lain, jangan menjelek-jelekkan agama yang kalian tinggalkan. Jalankan aja sungguh-sungguh agama baru kalian. Agama A pindah ke agama B, agama B ke C, C ke A. Lakukan agama yang baru kita jalankan. Jangan malah menjelek-jelekkan agama yang lain untuk mempromosikan diri kalian supaya laku. Imani apa yang kita percayai. Malah seharusnya kita bisa dilihat menjadi contoh bagi orang-orang yang tidak seiman. Dengan cara hidup kita, dengan cara kita bergaul, dilihat orang seperti apa. Itulah yang membuat orang bisa mencerminkan agama yang dia anut. Bukan dengan membenarkan diri masing-masing, comot-comot ayat satu-satu kiri kanan. Tidak begitu, Tuhan tidak mau seperti itu. Itu hanya kemauan kita untuk semakin banyak follower. Karena kalau yang dibahas masalah perdebatan agama, itu pasti rame yang nonton. Kita ini semua sama. Satu keturunan dari Nabi Abraham, dari Nabi Ibrahim. Karena Tuhan bilang apa? Berbahagialah kalian yang membawa damai, karena kita akan disebut sebagai apa? Sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Sampai ada yang dilaporkan ke polisi, ada yang pakai... Buat kalian juga yang anak-anak muda ini yang berapologi. Kalian boleh berteori jagolah dalam berpikir, dalam belajar karena banyak baca. Tapi soal pengalaman hidup, kita yang lebih-lebih dahulu bertobat, umurnya lebih banyak dari kalian. Itu yang harus juga didengarkan. Jadi jangan merasa paling pintar, paling hebat. Karena semua kita ini sama. Saat kita diberikan hikmat sama Tuhan, tidak ada yang dapat melawan kita. Tetapi harus punya hati yang tulus, motivasi yang benar. Jadi saya ingat satu kata teman saya, Pak Ridwan Huta Barat. Tersinggunglah kau. Kalau tidak tersinggung, sudah mati rasa kau. Kata begitu, kalau tidak salah. Jadi rahasia kebahagiaan yang saya jalani adalah kita pertama harus bersyukur dalam segala hal. Kedua, kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga setiap saat. Dan ketiga, kita harus berusaha. Berdiri teguh, jangan goyah. Tapi dengan cara yang benar. Berusaha di media sosial, jangan jual-jual yang tidak benar. Terima kasih untuk semuanya. Kayo, orang-orang yang menyebut diri hamba. Berlakulah seperti hamba Tuhan. We love you all. God bless you. Sampai ketemu next vlog. Bye.